Kabut ditelagasi O Jilid 12. Iblis dari mana ini berani mengacau Kunlun. Mampuslah kemarahan Licheng semakin meledak lagilah ditusuk dan serangan pedang terlihat ganas dan cepat. Untunglah karena ia mengenal ilmu pedang Kunlun dan tahu segala gerak atau perkembangannya maka ia berkelit dan tidak mundur melainkan justeru maju ke depan, menyelinap dan menghantam wajah Tosu itu dengan siku terlipat. Gerak atau balasan serangannya ini mengejutkan Cheng Tek Tojin hingga Tosu itu berseru keras. Wajahnya tahu-tahu sudah diancam siku lancip itu, sekali kena tentu ia terjengkang. Maka ketika ia menarik pedangnya namun Licheng bergerak. Mendahului, betapapun jelek-jelek ia adalah murid Kunlun juga maka sapuan nyonya ini membuat seng Tosu terjerembap. Kaki wanita itu menendang pinggul luarnya. Des Cheng Tek Tojin terguling-guling. Tosu ini kaget dan juga marah melompat bangun. Untunglah karena murid yang lain menyerang Licheng makanya itu tak mengejar, juga bukan maksudnya untuk menurunkan tangan besi atau membunuh lawan. Maka ketika para Tosu mengeroyok lagi dan wanita ini juga habis kesabarannya tiba-tiba cucu Lui Chulo Sam itu melengking berkelebatan, kaki tangan menendang dan menampar. Kalian orang-orang busuk tak tahu kawan. Biarlah ku rebohkan dan mana Su Heng Kim Cucin Jin. Terlemparlah para Tosu itu. Mereka berteriak dan menjeret bergulingan ditampar atau ditendang. Kali ini tamparan itu lebih kuat, juga kaki yang menendang bagaikan sepakan kuda liar yang sedang marah. Pinggang atau pinggul seketika lebam. Dan, ketika Cheng Tek Tojin juga bergulingan terpental pedangnya, ia kaget dan mulai pucat maka berkelebatlah bayangan Heng Bi Cucin Jin yang mendengar ribut-ribut itu, juga seruan Li Cheng yang menyebut Su Heng kepada bekas ketua Kun Lun. Berhenti, jangan serang menyerang datangnya pimpinan Kun Lun membuat para murid girang. Mereka meloncat bangun dan yang kesakitan merintih-rintih. Cheng Tek sendiri memungut pedangnya dengan tangan menggigil, matanya kemarahan. Dan ketika Heng Bi Cucin Jin telah berhadapan dengan wanita itu, Li Cheng berapi dengan muka terbakar maka terkejutlah Tosu ini mengenal siapa yang datang. Sumoy, tertegulah semua orang. Heng Bi tiba-tiba melangkah maju dan menangkap pundak Li Cheng. Tosu ini mengenal wanita itu membuat kemarahan Li Cheng lenyap. Tersedulah nyonya ini. Lalu ketika ia menubruk dan memeluk kakek itu, Heng Bi Cucin Jin berkejap-kejap maka Tosu ini berseru menumpahkan keheranan. Sian Chai, kiranya Li Cheng Sumoy? Astaga, apa yang membuatmu seperti ini Sumoy? Pinto sendiri nyaris tak mengenal. Ah apa yang terjadi dan kenapa kau mengamuk di sini? Li Cheng masih menumpahkan tangisnya. Setelah ia dikenal dan kakek inilah satu-satunya orang yang menyambut baik maka ia menjadi lega sekaligus mendongkol. Li Cheng masih tak sadar akan keadaannya yang tak keruan, pakaiannya yang robek-robek dan rambutnya yang pendek itu. Ia telah memapas sebagian rambutnya ketika dulu bertengkar dengan suaminya, bukti atau sumpah akan kesuciannya. Dan ketika ia mengguguk sementara murid-murid terkejut, Cheng Teg sendiri mundur dan berseru tertahan maka Heng Bi Cincin mengusap-usap kepala wanita ini yang tampak begitu penuh kesedihan. Sudahlah, sudahlah, Pinto tak akan bertanya lagi. Kau kiranya ingin bertemu Kim Chu Su Heng? Marilah, Pinto antar. Maafkan anak-anak murid yang tak mengenal dirimu. Karena keadaanmu seperti ini lalu mengusir para murid mengulapkan lengan bajunya kakek ini membawa Li Cheng ke dalam. Cheng Teg Tojin buru-buru berseru meminta maaf. Su Siok, Paman Guru, ampunkan Teo Chu. Teo Chu benar-benar pangling kepada Sukou, bibi guru Heng Bi Cincin tak menghiraukan. Memang siapapun tak dapat disalahkan kalau keadaan wanita ini seperti itu. Siapa mengira istri Nagagun Gobi riap-riapan seperti orang gila? Siapa menyangka bahwa itu adalah bibi guru mereka? Maka ketika Li Cheng dibawa ke dalam dan keluarlah biwi Cincin maka Tosu itu juga tertegun dan merangkapkan kedua tangannya. Sian Chai, siapa ini? Ada apa dan hendak kemana? Ini Li Cheng Sumoy, saudara kita. Masa kau tak mengenal, Su Heng? Lihat baik-baik dan perhatikan dia. Ah, Tuhan yang maha agung. Benar, Li Cheng Sumoy kiranya. Sian Chai, apa yang menyebabkan dirimu seperti ini, Sumoy, Pincel benar-benar tak mengenal. Maaf lalu. Memeluk dan menangkap pundak Sumoynya itu ketua Kunlun ini pun mengucap puja-puji, tak mengenal dan benar-benar pangling karena keadaan Seng Sumoy yang seperti itu. Barulah Li Cheng sadar bahwa dirinya memang tidak keruan, ia mengguguk dan menangis di bahu Su Hengnya nomor dua ini. Tapi ketika Heng Bi Cincin berseru bahwa ia ingin bertemu Kim Chu, justru pengakuan itulah yang membuat Heng Bi mengenal maka biwi Cincin melepas dan mendorong Sumoynya. Sian Chai, Su Heng di belakang gunung. Kalau begitu biarlah Heng Bi Sute mengantarmu. Baiklah, kalau begitu permisi, Su Heng kuantar Sumoy ke sana. Mereka bergerak lagi. Kini para murid membungkuk sepanjang jalan dan menundukkan muka dalam-dalam. Setelah mereka tahu siapa wanita itu maka tak ada lagi yang berani macam-macam. Pantas begitu mudah mereka direbohkan. Dan ketika Li Cheng di bawah dan terus ke belakang gunung maka wanita ini mulai sadar akan hal-hal YNG ganjil. Tunggu, berhenti dulu. Kenapa kau membawaku ke belakang gunung, Sam Heng, kakak ketiga? Bukankah Kim Chu Su Heng seharusnya di depan? Hektometer, T.W.A. Heng, kakak tertua, sudah tak menduduki jabatan ketua Kunlun lagi. T.W.A. Heng tinggal sendiri dan menyepi di belakang, Sumoy, karena itulah kau ku bawa ke sini dan pintun mengantarmu. Apa, Kim Chu Su Heng tak menduduki kursi ketua? Jadi ia sudah melepaskan jabatan? Begitulah, Sumoy, dan T.W.A. Heng kini menetap di belakanglah ingin tenang. Apa yang terjadi? Kenapa begitu tak ada apa-apa? Hanya Kim Chu Su Heng menghendaki ketenangan. Marilah, kita berangkat lagi atau tidak, Li Cheng tertegunlah tak menyangka sama sekali Su Hengnya itu tak menjadi ketua Kunlun lagi. Dipandangnya Sam Su Heng ini lekat-lekat dan ia merasa sesuatu yang disembunyikan. Dan ketika ia meloncat dan memegang Su Hengnya itu maka, ia bertanya bagaimana mungkin ketua Kunlun meletakkan jabatan begitu tiba-tiba. Aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tak mungkin Kim Chu Su Heng meletakkan jabatan tanpa memberitahu orang lain, apalagi aku sumoynya. Agaknya ada sesuatu yang tidak kau katakan Sam Heng, sebutkan kenapa dan berterus terang sajalah Pinto tak dapat memberitahu lebih. Selain bahwa itu kehendak Kim Chu Su Heng sendiri. Selanjutnya silakan tanya Kim Chu Su Heng saja. Li Cheng terbelalak. Ia melihat sikap yang tiba-tiba dingin dari Sam Su Hengnya ini, tapi karena Sang Tosu sudah menjawab dan ia tak mungkin mendesak maka ia menarik napas panjang dan berkata. Baiklah, agaknya ada sesuatu yang harus ku ketahui. Marilah kita lanjutkan perjalanan dan antarkan aku kepadanya. Heng Bichin Jin melanjutkan langkahnya. Kini ia bersikap agak dingin dan acuh mereka sudah dipuncak untuk akhirnya turun di belakang. Lalu setelah melalui jalanan berliku, sampailah mereka di depan sebuah guha, di mana Tosu ini berhenti. TWA Heng, suaranya nyaring diarahkan ke dalam. Mohon maaf Pinto mengantar Li Cheng Sumoy ke sinilah ingin bertemu denganmu. Dapatkah kau menemuinya dan bolahkah kami masuk? Pinto sedang menunggu kalian. Masuk dan bawalah ke dalam, Sute. Pinto sudah mendengar keributan di bawah. Su Heng Li Cheng berseru dan meloncat ke dalam. Kenapa kau tak mau keluar dan menyambut aku? Heng Bichin Jin juga melompat ke dalam. Setelah Kim Cucin Jin berseru pada mereka dan diam-diam Tosu ini kagum, Seng Su Heng sudah tahu maka tampaklah Kim Cucin Jin bersila di dalam guha. Pakainya bersahaja dengan lengan baju geromilongan. Wajahnya agung dan sabar menunjukkan taraf kebijaksanaannya yang tinggi. Dan ketika Li Cheng sudah menubruk dan memeluk Su Hengnya itu, menangis terseduh maka Tosu ini tersenyum mengusap rambut Sumoynya. Sian Chai, rambutmu kau potong pendek. Ada apa mencuri pintu dan mana suamimu naga agurun Gobi, Sumoy? Kenapa menangis dan keadaanmu seperti ini? Tak aneh kalau para murid menyangkamu orang gila. Aku bertengkar dengan suamiku, kami mendapat cobaan. Sesuatu yang berat menimpa kami, Su Heng, menghancurkan rumah tangga kami. Aku dan Hou Kou berpisah Sian Chai, AOA yang terjadi. Rumah tangga tak luput dari cobaan. Hektometer, keadaanmu kusut dan meyedihkan, Sumoy, pintu dapat memuklumi kesungguhanmu. Duduklah, ceritakan yang baik dan pintu akan membantu. Li Cheng terseduh-seduh. Dengan Su Hengnya ini ia amat dekat dan akrab sekali. Dengan Kim Chu Chin Jin inilah ia tak malu-malu berterus terang. Tapi ketika Heng Bi Chin Jin batuk-batuk dan mengingatkannya, ia sadar maka Tosu yang rupanya tahu diri itu berkata, merangkapkan kedua tangan. Su Heng, Sumoy, rasanya cukup pintu di sini dulu. Pintu masih ada kerjaan. Mohon pamit dan pintu hendak kembali dulu. Terima kasih, Kim Chu Chin Jin mengangguk. Kau benar, Su Teh, silakan pergi. Nanti kalau Sumoy ada perlu biarlah bantuanmu diperlukan lagi. Heng Bi mengangguklah melihat sesuatu yang serius hendak diceritakan Li Cheng kepada Su Hengnya itu. Sebagai orang yang mengenal etika ia harus mundur maka ketika ia mengebutkan lengan bajunya dan berkelebat keluar maka tinggallah Li Cheng berdua. Dan begitu Su Hengnya tersenyum wanita ini mendadak menangis lagi, mengguguk. Su Heng, aku, aku sedang ditimpa bencana. Rumah tanggaku berantakan. Tolonglah aku atau bunuh aku sekalian. Hektometer-hektometer, omongan apa ini? Tak ada yang tak dapat diselesaikan. Sumoy bicara lah yang baik dan hentikan tangismu. Pintu adalah kakakmu, sekaligus orang tua. Apa yang terjadi dan ceritakanlah, Pintu akan membantu. Aku-aku bertengkar dengan suamiku. Sudah kau katakan, aku kehilangan anak. Hektometer, ini berita mengejutkan. Apa yang terjadi hingga semuanya begitu, Sumoy? Bagaimana anakmu hilang dan kemana suamimu itu? Aku tak tahu, kami berpisah. Dan anakku diadia, ah, kau harus bantu aku mencarinya, Su Heng. Atau aku mati karena gila. Tenanglah, sabarlah. Seng Tosu mengusap dan mengelus-elus rambut wanita ini semuanya terasa begitu mendadak. Sumoy, ceritakanlah dari awal. Bagaimana Pintu mencernanya kalau kau terus menangis begini? Terangkanlah bagaimana mula-mula begitu. Ini karena Jahanam Cikoan, dialah gara-garanya. Sian Chai, Cikoan? Maksudmu pemuda buta itu? Ya, dia Su Heng. Jahanam keparat itu. Gara-gara dia maka rumah tanggaku berantakan. Hidupku wancur. Hektometer-hektometer, bagaimana ini? Bukankah anak itu berada di gobi? Ia lolos, keluar sarang. Cikoan datang dan membuat gelara-gara di rumahku. Astaga, hebat ini. Tapi ceritakanlah dari depan, biarkan Pintu mendengarnya secara urut. Pintu bingung. Dan hentikanlah tangismu. Li Cheng masih terseduh-seduh. Bicara tentang ini selalu membuat hatinya tercabik dan terkoyak-koyak. Alangkah sakitnya teringat semua itu apalagi tuduhan suaminya yang begitu keji. Maka ketika ia justru mengguguk dan memukul-mukul tubuh Su Hengnya maka Kim Chu Chin Jin mulai terkejut dan tergetar, pucat. Akan tetapi Tosu ini adalah kakek yang kenyang asam garam kehidupan dunia. Ia pun telah merusakkan pahit getir peristiwa. Maka ketika ia menarik napas dalam dan membiarkan sumuinya mengguguk sedih. Membiarkan dirinya dipukul-pukul pula akhirnya yang dilakukan Tosu ini adalah menunggu dan bersabar, sikapnya berhasil. Betapapun Li Cheng butuh perhatian. Maka ketika Tosu itu diam saja sementara air matanya terkuras habis akhirnya wanita mengangkat wajahnya dan bertemu tatapan lembut itu. Metu ini sejuk dan amat arif. Metu itu begitu tenang dan dalam. Dan ketika ia tersentak dan sadar, terbawa dalam keheningan sebuah telaga yang sejuk akhirnya Li Cheng mengangkat tubuhnya dan tinggal isak-isak kecil. Menangislah kalau masih ingin menangis. Tangis dapat meringankan penderitaanmu, Sumoy. Pintu akan menunggumu dan mendengar semua ceritamu. Bangkitlah ketegaran wanita ini. Betapapun ia adalah murid Kunlun yang gagah, cucu mutiara geledek Losem yang menjadi adik seperguruan mendiang Kunlun Lojin. Maka ketika Li Cheng menghapus air matanya dan menggeleng menggigit bibir. Metu dipejamkan akhirnya wanita ini berkata bahwa air matanya telah terkuras habis. Aku letih menangis lagi, air mataku habis. Baiklah kau dengarkan ceritaku, Suheng, tapi setelah itu tolonglah. Siapa yang kuharap selain kau? Pintu adalah Suhengmu, Sumoy, sekaligus nolarang tuamu. Mendengar tangismu siapa tahan, Sumoy? Katakanlah dan Pintu akan membantu. Tenanglah wanita ini. Kata-kata itu terasa begitu sejuk dan menenangkan, ia mendapat kekuatan. Lalu ketika Nyonya muda Ihe mulai bercerita dari awal sampai akhir, betapa Cikuan mengganggunya dan anaknya diculik. Maka Kim Cucin Jin mendengarkan dengan metu, terbelalak sampai akhirnya mengeluarkan seruan berkali-kali, apalagi ketika mendengar Kwe Ibo masih hidup. Astaga, jadi iblis betina itu belum mati. Cikuan lolos pula dari ruang hukumannya. Hebat, dunia geger lagi, Sumoy mengejutkan betul ceritamu ini. Siancai, Pintu benar-benar tak menyangka. Dan puteraku hilang diculik orang. Aku tak tahu di mana dan siapa penculiknya, Suheng. Hanya katanya di bawah seekor makhluk berbulu besar. Dan, dan suamiku menuduhku seperti itu pula. Aduh, sakit hati ini Suheng. Hektometer, hektometer. Tuhan Maha Agung. Cobaanmu benar-benar berat, Sumoy sungguh tak kukira suamimu dapat bersikap seperti itu. Akan Pintu cari, ku tegur dia. Tak boleh penghau bersikap seperti itu. Licheng terisak, memandang Suhengnya penuh harap. Suheng mau membantuku? Tentu, aku membantumu, Sumoy, ini kewajibanku. Hektometer, akan ku cari naga gurun gobi itu dan ku tegur dia. Kalau dia tak mau tahu Pintu akan melabraknya, biarpun Pintu harus mati untuk ini. Suheng. Sudahlah, kau tenanglah. Pintu sudah tahu dan agaknya iblis bertina itulah yang menjadi gara-gara. Pintu akan turun gunung dan ku temukan anak dan suamimu itu. Nyonya ini terharu bukan mainlah mengeluh dan menubruk Suhengnya itu dan... Kim Chu Chin Jin bergeter meramkan mata. Saat itu berkelebat dua bayangan dan masuklah seorang gadis cantik dan pemuda berbaju hitam. Inilah Buwe Ehwi dan tunangannya, Yew Kam. Lalu ketika Kim Chu Chin Jin mendorong tubuh Licheng maka pandang maca Buwe Ehwi tampak marah dan tak senang. Ayah, siapa wanita ini? Ku dengar ribut-ribut di bawah gunung. Hektometer, Kim Chu Chin Jin tanggap keadaan. Ini adalah Sumoiku Licheng, Buwe Ehwi, istri naga gurun guabi yang mencariku. Jelek-jelek iya bibimu juga, berilah hormat. Gadis itu terkejut. Nyonya muda di depannya ini paling lebih tua hanya 3-4 tahun saja, dan ia harus menyebutnya bibi. Dan ketika ia terkejut membelalakan mata, Licheng juga terkejut bahwa Suhengnya dipanggil ayah maka ia pun bangkit dan bertanya. Suheng, siapa gadis ini? Kenapa memanggilmu ayah? Duduklah, inilah hasil peristiwa masa mudaku dulu. Ia putriku Buwe Ehwi dari. Kekasihku Buwe Eci, Sumoy. Dulu 25 tahun yang lalu sepak terjangkuh penuh penyelewengan. Inilah buah yang ku tanam, Pinto memetiknya sekarang. Licheng tertegun, jadi Suheng. Ya, ingatlah wajangan Bu Beng Siansu dulu. Kejujuran menyakitkan memang tak dapat diterima, tapi mau apa lagi, Pinto harus jantan menanggung akibat. Sudahlah jangan omongkan itu, dan ini tunangan Buwe Ehwi, Yew Kam. Dua orang muda itu memberi hormat. Setelah Buwe Ehwi tahu duduk persoalannya maka tentu saja gadis ini terkejut juga. Tadinya ia menyangka inilah wanita ketiga dalam hidup payahnya, ia pun mulai marah. Tapi begitu tahu bahwa ini adalah sumoyahnya, sekaligus istri naga Gulun Gobi Penghou maka ia pun menunduk dan menyebut bibi, suaranya lirih, begitu pula Yew Kam. Dua muda-mudi ini canggung. Seng Bibi masih begitu muda, sepantasnya sebagai Nci. Hektometer jangan panggil aku Bibi. Usiamu dan usiaku tak berbeda jauh, Buwe Ehwi. Hubunganku dengan ayahmu tak ada kaitannya dengan kalian. Panggil saja aku Nci, aku tak ingin kikukli Ceng Rikuh dan menangkap kecanggungan itu juga. Ia bicara belak-belakan dan Buwe Ehwi berseri, segera gadis itu menangkap sebuah keterbukaan. Dan karena seng ayah kedatangan sumoyah sendiri akhirnya ia keluar memohon maaf. Baiklah terima kasih atas kerendahan hati Ceng Cici. Aku hanya ingin menemui ayah ada apa gerangan. Sekarang maafkan kami dan biarlah kalian bercakap-cakap. Dua orang itu meninggalkan Guha. Kim Cucin Jin lega dan Lee Ceng pun tak merasa terganggu lagi lah duduk dan berhadapan dengan Su Hengnya. Dan ketika tiba-tiba ia teringat kedudukan Kim Cucin Jin maka Lee Ceng bertanya ini. Su Heng, ku dengar bahwa kau tak menduduki kursi ketua lagi. Ada apa gerangan, kenapa diam-diam dan tak memberitahu aku? Hektometer, sebabnya yaitu tadi, buntut dari peristiwa lama. Pinto tak mau mencoreng. Nama baik Kunlun, sumoyah, perbuatan Pinto tak boleh merendahkan derajat partai. Pinto telah berdosa dengan mengganggu wanita semasa muda Pinto. Jadi Su Heng meletakkan jabatan karena itu? Ya, ini tidak berhenti di sini saja. Bui Ehwi adalah orang kedua yang mencari dan meminta tanggung jawab Pinto. Sebelumnya telah datang orang pertama ibu dan anak, dan untuk ini Pinto sudah cukup malu. Padahal masih ada orang ketiga yang mungkin datang dan meminta tanggung jawab lagi. Karena itu daripada berturut-turut memalukan Kunlun, Pinto melepaskan kedudukan saja, sumoy. Pinto sekarang menjadi orang biasa dan tak akan membawa-bawa partai. Kim Chu Chin Jin lalu bercerita. Ia menerangkan sebab musababnya meninggalkan kursi ketua, betapa Bui Ehwi dan Leng Ni Mar mencarinya menuntut tanggung jawab. Dan ketika Li Cheng mendengarkan itu dengan metu, terbelalak maka seketika mukanya menjadi merah ketika dia ingat. Betapa dirinya disangka wanita ketiga kekasih Su Hengnya ini. Hektometer, para murid langsung menyerangku. Kiranya ini yang terjadi, Su Heng, kau pun rupanya mendapat persoalan berat. Dan aku mengganggumu. Ah, maafkan aku, Su Heng, aku tak tahu. Sudahlah, aku laki-laki tambah menerima persoalan. Dan ini salahku juga, sumoy. Kalau dulu tak berfermain api tentu tak begini jadinya. Pinto menerima semua ini, Pinto memang harus menanggung akibat. Li Cheng kagumlah memandang. Su Hengnya bersinar-sinar dan wajah lembut serta pandang maca bijak itu membuatnya terpukau. Sudah sedemikian tinggi gemblengan batin yang diterima Su Hengnya, ia terharu. Dan ketika ia mengangguk-angguk dan menarik nafas dalam maka Kim Chu Chin Jin tersenyum padanya. Sekarang persoalanmu. Cobaan yang kau terima tak kalah berat, sumoy, bahkan lebih berat. Kau seorang ibu yang kehilangan. Anak, tentu lebih pedih. Pinto akan menolongmu dan besok Pinto berangkat. Nyonya ini tersentak. Su Heng akan turun gunung? Ia mencarinya. Pinto akan minta bantuan ketua-ketua partai untuk menemukan putramu pula. Ada ketua Heng San dan Hoa San yang dapat Pinto temui, kau tinggal di sini saja. Ah, aku ikut. Masa kau bekerja sendiri, Su Heng? Aku tak mau berpangku tangan. Tidak, kau letih. Sekarang giliranku, sumoy, kau beristirahat saja di sini. Pinto tak lama. Kau tak boleh ikut karena harus mewakili Pinto menjaga Kun Lun. Nyonya ini tertegun. Dan Pinto akan membawa Buye Ehwi dan Yew Kam. Mereka dapatku jadikan teman di perjalanan. Lalu ketika Nyonya ini menunduk dan merasa ada benarnya maka Kim Cucin Jin berkata bahwa dia akan menemui Su Tengnya dulu, memeritahu bahwa besok meninggalkan Guha, mulai bekerja. Hari ini kau tinggal saja di sini, jelek-jelek kau murid Kun Lun juga. Karena besok Pinto berangkat bantulah kedua Su Hengmu menjaga partai, sumoy. Sekarang tunggulah di sini, Pinto akan menemui Biwi Su Teng dan Hengbi Su Teng sebentar. Li Cheng juga mengangkuklah membiarkan Su Hengnya berkelebat dan termenung di situ. Untunglah tak lama kemudian datanglah dua muda mudi itu, Buye Ehwi dan Yew Kam. Dan ketika dua anak muda ini menemani dia dan bercakap-cakap, semakin terhiburlah Li Cheng maka Buye Ehwi berkata bahwa ia telah mendengar perihal Bun Siong. Ayah telah memberitahu kami, besok. Kami diajak. Cheng Cici tak usah khawatir dan kami akan membekuk penculik anakmu itu. Akanku hajar dia, dan kubawa kemari. Benar, kami tak akan tinggal dia mendengar ini, Cici. Percayalah kami akan berusaha sungguh-sungguh Yew Kam pemuda baju hitam itu juga bicara. Terima kasih, Li Cheng menjawab. Pernyataan dan bantuan kalian membesarkan. Hatiku, Buye Ehwi, syukur kalau segera berhasil. Tapi maafkan kalau aku merepotkan kalian. Ah, kehormatan besar bagi kami bisa membantu naga gurun gobi suami istri. Sudah lama kami mendengar tentang kalian, Enci, dan heran bahwa ada orang begitu berani bermain men kumis harimau. Bagaimana kalau suamimu membekuknya lebih dulu, tentu mampus dia Yew Kam kembali bicara. Apa yang dikatakan Kim Suheng tentang suamiku, Li Cheng agak tak enak. Ayah tak bicara apa-apa, kecuali bahwa kalian suami istri saling berpisah untuk menemukan putra kalian itu. Hektometer, memang benar, nyonya ini lega. Kami berpisah untuk mencari anak kami, Buye Ehwi, dan mudah-mudahan kami menemukan secepatnya. Selanjutnya mereka bicara lain lagi. Li Cheng lega bahwa Suhengnya melindungi mukanya, artinya tak memberitahukan pertengkarannya dengan suaminya itu. Dan ketika mereka bicara ini itu menghiburnya ini maka Li Cheng segera tahu bahwa Buye Ehwi, sesungguhnya gadis yang baik, berwatak gagah sementara pemuda tunangannya itu juga gagah dan ringan hati. Yew Kam menceritakan bahwa gurunya adalah seorang tokoh kurang terkenal bernama Peng Hoa Tojin, suka mengelana dan berpergian meninggalkan muridnya itu. Lalu ketika percakapan semakin dalam dan jauh ke belakang munculah Kim Chu Chin Jin memasuki guhanya, wajahnya berseri. Biwi Sute dan Heng Bi Sute telah mendengar ceritaku. Untuk sementara ini kau berada di bawah perlindungannya, Sumoy tolong wakili aku membantu mereka pula. Maaf Pinto telah sedikit bercerita kepada anak-anak ini. Tak apa, Li Cheng bangkit dan menyambut. Justeru aku merepotkanmu, Su Heng, tak enak rasanya membawa-bawa orang lain pula. Ah, kalau saja penculik itu segera ketemu. Sudahlah, Pinto akan berusaha, anak-anak juga akan membantu. Hanya ada sedikit hal yang membuat Pinto bingung. Stop press. SSTTT, udah tahu belum? Dragon, detektif serba bisa muncul di tengah-tengah kita. Yuk, baka bukunya. Cari aja. Naga merah. Detektif serba bisa. Murah meriah, ramai ceritanya. Hanya RP500, tebal 96 hal. Seru dan tegang. Dardardor lawan pisau terbang. Kejahatan lawan kebenaran. Yuk, cari dan baka ceritanya. Karya batara yang satu ini lain dari yang lain. Tanggung semua senang. Jangan sampai kehabisan. Dan, bilangin sama temen-temen, ya? Sobatmu. Diananda. Apa itu? Leng Nyo dan Leng Hau? Siapa mereka ini? Lih Ceng mengerutkan kening, heran. Mereka adalah yang kuceritakan itu, sumoy ibu dan unak yang datang pertama kali. Pinto menunggu dan sebenarnya memberi batas waktu, aneh bahwa tak muncul juga. Biarkan saja buih eh weh tiba-tiba tak senang dan marah. Kalau mereka tak datang di saat kau pergi bukanlah salahmu, ayah. Lagi pula aku menyaksikan ikhtikat baik mereka. Ku dengar bahwa si pedang merah itu bukan wanita baik-baik. Kim Chu Chin Chin menghela nafas. Lih Ceng teringat dan memerah mukanya. Kiranya yang dimaksud adalah ibu dan anak itu, Su Heng-nya telah bercerita. Maka ketika ia diam saja merasa bukan urusannya, buih eh weh membuang muka maka Kim Chu berkata sebaiknya putrinya, itu membawa Lih Ceng ke belakang perumahan. Lalah, Pinto telah meminta sebuah kamar tak jauh dari kamarmu. Bawa encimu beristirahat, buih eh weh, Pinto akan mengumpulkan tenaga. Bersiaplah besok. Gadis itu mengangguk. Lih Ceng telah cukup bicara dan Kim Chu Chin Chin memberinya kesempatan. Dan ketika gadis itu berkelebat di susul tunangannya, Lih Ceng mengangguk dan berterima kasih pada Su Heng-nya. Maka hari itu nyonya ini berada di Kun Lun dan weh eh weh memberikan seperangkat pakaian kepada wanita ini. Ceng Cici harap ganti pakaian, yang itu buang saja. Mandi dan bersihkan dirimu, Cici. Pakailah ini. Kembali Seng Yonya terhibur. Ternyata putri Su Heng-nya ini memang gadis baik-baik, dapat mengerti perasaan orang lain dan menyediakan yang diperlukan. Dan ketika mereka semakin akrab dan malam itu Seng Yonya benar-benar merasa tenang, maka keesokannya seperti yang telah direncanakan berangkatlah Kim Chu Chin Chin bersama anak-anak muda itu. Kepergiannya hanya diketahui Ketua dan Wakil Ketua Kun Lun, juga Lih Ceng. Kalian tak usah memberitahu para murid bahwa Pinto meninggalkan gunung. Biasa-biasa sajalah. Dan sekali lagi harap Jiwi Sute, adik berdua, melindungi dan menjaga baik-baik sumoy kita ini. Pinto tak akan lama. Baiklah, pergilah. Kami akan menjaga semuanya di sini sebaik mungkin, Su Heng. Dan masalah sumoy tanggung jawab kami berdua. Pergilah. Namun Kim Chu Chin Chin tiba-tiba mendekat dan berbisik perlahan di telinga Biwi Chin Chin. Apa yang dikatakan tak ada yang tahu namun Ketua Kun Lun itu mengangguk-angguk. Lalu ketika Atau Su itu berkelebat pergi di susul sepasang anak muda itu maka di saat hari masih berkabut tiga orang ini meninggalkan gunung. Su Heng, hati-hati. Lih Ceng berseru lirih. Kim Chu Chin Chin mengangguk dan melamaikan tangannya. Lalu ketika berkelebat dan menghilang di tikungan maka. We Eh We dan Ye U Kam juga lenyap mengejar kakek gagah itu. Sebulan sudah Kim Chu Chin Chin meninggalkan gunung. Lih Ceng yang sendirian di situ merasa kesepian, juga gelisah. Seng Su Heng berkata bahwa perjalanan paling lambat dua tiga minggu saja, selebihnya akan pulang dan melapor. Tapi ketika sebulan tak ada tanda-tanda kembali sementara kehidupan hanya itu-itu saja, para murid berkebun dan bercocok tanam maka wanita ini mulai tak berhutah dan ingin meninggalkan gunung. Aku mulai tak kerasan, katanya kepada Bi We Chin Chin, ketua Kun Lun. Berapa lama lagi harus menunggu di sini, Su Heng? Mana mungkin aku berpeluk tangan saja. Kim Chu Su Heng tak pulang-pulang. Sian Chai, bersabarlah. Pinto tak dapat membantu apa-apa, tapi cobalah seminggu dua minggu lagi. Tentu ada yang penting kalau Su Heng belum juga pulang. Tapi aku gelisah, khawatir. Jangan-jangan. Apa yang kau pikirkan? Jahanam Chikan bertemu dengannya di tengah jalan. Alis putih itu terangkat. Bi We Chin Chin adalah seorang tosu yang sabar dan kesabarannya hampir menyamai Su Hengnya Kim Chu Chin Chin. Batinnya pun juga kuat. Tapi mendengar kata-kata itu mendadak mukanya berubah dan sedetik warna pucat merona di situ. Akan tetapi dia mengetukkan tongkat, berdehem. Mati hidup di tengah yang maha kuasa. Kalau itu yang terjadi maka ini adalah nasib, Sumoy, siapapun tak dapat mencegah. Tapi mudah-mudahan tidak. Pinto berharap lain. Lalu berapa lama lagi aku menunggu? Mana ku tahu Sumoy. Pinto juga di sini tak tahu apa yang terjadi. Cobalah bersabar seminggu dua minggu lagi. Kalau belum juga datang? Hektometer, kakek ini tertegun. Terserah dirimu Sumoy, Kim Chu Su Heng tak menepati janjinya. Aku akan pergi, aku tak mau menunggu lebih lama lagi. Baiklah kalau begitu, Pinto hanya dapat mengucapkan prihatin. Lalu ketika Li Cheng hendak memutar tubuhnya mendadak berkelebat bayangan Hang Bi Chin Chin, gemetar dan mandi keringat. Dan ketika langsung saja Tosu ini mendekati dan berbisik-bisik di telinga ketuanya tiba-tiba wajah Biwi Chin Chin berubah. Sumoy, kita ke belakang serunya. Sambil menarik tangan Li Cheng. Wanita itu terkejut tapi Hang Bi Chin Chin mengangguk, berkelebat dan lari ke guhu Kim Chu Chin Chin. Dan ketika Bi Bi Chin Chin tergesa dan gugup membawa Li Cheng maka wanita ini bertanya apa yang terjadi. Pinto tak dapat memberitahu sekarang, nanti saja di dalam guha. Mari kesana dan kerahkan ilmu lari cepatmu. Tunggu, ada apa ini? Kenapa kalian tampak pucat? Jiwi Su Heng, kenapa seperti orang ketakutan? Ada apa dan jawab dulu pertanyaanku. Tidak, nanti saja. Sekarang kau harus turut kepada kami, Sumoy, karena ada sesuatu yang harus kami kerjakan. Ingat pesan Kim Chu Su Heng bahwa kau harus meringankan pekerjaan kami. Terpaksanya ini mandah ditariklah sudah di puncak gunung dan turun di balik bukit untuk menuju guha Kim Chu Chin Chin. Tepat di atas ia mendengar ribut-ribut dan menengok ke bawah. Tapi ketika Bi Wi Chin Chin mengetuk pundaknya dan menyeretnya lari lagi maka Li Cheng berubah dan pucat. Ada apa-apa yang dirasanya tidak beres. Su Heng, aku tak mau dipaksa-paksa begini. Katakan dulu dan apa ribut-ribut di bawah itu. Nanti diguha saja. Pinto terburu-buru, Sumoy, jangan menyulitkan Pinto dan mari cepat. Li Cheng ditarik dan tak diberi kesempatan lagi. Kalau saja dua kakek ini tak dipercaya sebagai orang baik-baik tentunya itu akan berontak dan marah melepaskan diri. Bi Wi Chin Chin bersikap setengah kasar, menyeret dan menariknya dengan cengkeraman kuat. Dan ketika mereka tiba di dalam guha dan langsung menuju belakang tiba-tiba saja ketua Kun Lun itu menotok tengkuk sinyonya dan melempar wanita ini ke dinding. Heng di memencet sesuatu dan tampaklah sebuah ruangan rahasia. Sumoy, maafkan Pinto berdua. Musuh datang, Cik Oan mencari-cari dirimu. Kagetlah wanita ini. Totokan Bi Wi Chin Chin membuatnya terkejut dan marah sekali, perbuatan itu sungguh tak disangka. Tapi ketika ia mendengar keta-kata itu dan dua suhengnya menutup pintu kamar, jeruji besi menghalangi dirinya maka ketua dan wakil. Ketua Kun Lun itu berkelebat pergi, buru-buru dan amat tergesa. Suheng hanya keluhan yang keluar dari mulut wanita itu. Selanjutnya Li Cheng bagai dicekik karena urat gagunya pun dihentikanlah dibuat tak bersuara. Dan ketika dua orang itu meninggalkan guha sementara pintu ruangan merapat kembali, menutup bagai semula maka Li Cheng terguling di sudut guha tak mampu berbuat apa-apa. Ia benar-benar telah dilumpuhkan dua suhengnya sendiri. Bi Wi Chin Chin dan Heng Bi Chin Chin berkelebat dan turun gunung. Tadi wakil pimpinan itu berkata bahwa seorang pemuda buta mendaki gunung, dituntun atau disertai seorang bocah lelaki dan seorang wanita cantik berambut riap-riapan. Murid di bawah gunung yang bertemu mereka ini dikibas dan dibanting roboh. Dan karena Kim Chu sudah memberitahu mereka lolosnya Ciko An, betapa si buta keluar dan mengganggu keluarga Gurung Gobi maka belum tuasnya Kwe Ibo juga diceritakan Kim Chu Chin Chin kepada Sute-nya. Sumoy datang membawa berita, kita harus berhati-hati. Kalau ada seorang pemuda buta datang bersama seorang anak laki-laki maka kita semua harus waspada, Sute, karena itulah Ciko An yang lolos dari ruang hukuman. Pinto terpaksa pergi, jaga dan lindungi Sumoy baik-baik dan masukkan ia ke kamar rahasia bila bahaya mengancam. Dan pagi itu Heng Bi Chin Chin menerima laporan. Seorang murid bergegas memberitahu datangnya tiga orang mendaki gunung, satu di antaranya buta dan yang lain seorang anak laki-laki dan wanita cantik. Semua ini merupakan ciri-ciri Ciko An. Maka ketika Heng Bi Chin Chin berkelebat ke bawah dan melihat itu maka segera ia membuktikan bahwa si buta itu memang Ciko An adanya. Cepat ia ke atas dan diberitahunyalah Seng Ketua, kebetulan Li Cheng ada di situ. Dan ketika ia berbisik dan tak boleh didengar Seng Yonya, bergeraklah Biwi Chin Chin maka Ketua Kun Lun yang tahu betapa lihainya musuh buru-buru menyimpan dan menyembunyikan sumoynya itu. Peringatan Kim Chu Chin Chin telah datang. Tak perlu lama Tosu ini turun gunung, para murid berlarian ke atas. Mereka ketakutan dan berteriak-teriak dan langsung berlutut bertemu dua pimpinan ini. Bagai burung cecowetan mereka melapor. Dan ketika Biwi Chin Chin tertegun dan berhenti, yang masih di bawah menyusul dengan tubuh gemetaran maka terdengar tawa bergelak yang menggetarkan isi hutan. Permukaan gunung bagai dipukul genta dasyat, bergetar-getar. Haha, mana Kim Chu Chin Chin? Suruh ia keluar, tikus-tikus busuk. Temukan aku dengannya atau kalian mampus. Terdengar jerit dan peki kematian. Lima tubuh besar, para murid yang tertangkap tahu-tahu meluncur dan menghantam Biwi dan Heng Bi Chin Chin. Lontaran itu begitu kuat hingga ketua dan wakil ketua ini mengelak. Lima tubuh itu menghantam dinding. Dan ketika mereka berdebuk dengan kepala pecah, gegerlah tempat itu maka seorang wanita cantik berkelebat dan tahu-tahu sudah berdiri di depan Biwi Chin Chin dan sutenya. Hei hik, ada ini tosu-tosu berharga. Eh, mana Kim Chu Chin Chin ketua kun lumpai keledai gundul? Siapa kalian dan kenapa ia tak mau keluar? Heh, kami tak butuh kalian dan suruh Kim Chu Chin Chin menyambut. Kwe Ibo wanita itu menyerang Heng Bi Chin Chin. Siapapun tak tahu bahwa ketua kun lun sudah berganti. Hal ini disengaja Kim Chu Chin Chin agar skandalnya tak diketahui umum. Ia tak mau kun lun harus menderita malu oleh perbuatannya di masa silam. Maka ketika Heng Bi diserang dan Kwe Ibo melancarkan tamparan maut, kelima jarinya mengancam dan menampar kepala maka wakil kun lun yang lihai ini tak mengelak. Heng Bi mendengus dan justru menangkis, menggerakkan lengan bajunya menghantam telapak wanita itu. Dan ketika Kwe Ibo menjerit dan terpental, berjungkir balik maka kagetlah wanita ini karena ia tak mengenal lawan. Plak! Wanita itu memaki-maki meluncur turunlah terbelalak dan berubah namun saat itu sesosok bayangan mencelat lurus. Dari bawah melesatlah bayangan tinggi panjang, turun dan tahu-tahu berhadapan dengan tosu-tosu kulun ini. Dan ketika tawa seorang bocah mengguncangkan tempat itu, ia memanggul seorang buta yang membuat mereka tampak tinggi dan panjang. Maka cikoan, es buta ini tertawa bergelak. Tongkat panjang di tangannya itu bergetar-getar. Kwe Ibo, kau bertemu lawan kuat mundurlah, dia bukan lawanmu. Semua ngeri. Si buta ini yang mencelat dari bawah menuju tempat itu tak kurang harus melampaui dua tebing setinggi pohon kelapa, padahal di sampingnya terdapat jurang yang sekali melesat tentu membawa kewancuran. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh penasaran namun membentak berani, berkelebat dan mendahului si buta maka wanita ini berseru mencabut senjatanya, pengkat berkepala tengkorak. Aku tak mau kalah. Coba kulihat sekali lagi dan apakah benar ia benar-benar kuat. Hengbi tergetarlah kagum dan kaget oleh kerusi buta naik ke atas. Hanya dengan menjejakan kakinya begitu saja mencelatlah si buta ini ke atas tebing. Sengburit memanggul di kedua pundak. Tapi ketika Kwe Ibo menyerangnya lagi dan tongkat berkepala tengkorak itu menyambar dasyat, mengaung dan mengeluarkan bau busuk maka Tosu ini mengelak dan kali ini sambil menggeser kakinya ia menampar dari samping. Plak. Tongkat tergetar dan melenceng. Kwe Ibo terpekik tapi menyerang lagi, tubuhnya berkelebat dan rambut di atas kepala menyabet pula. Namun karena Hengbi Chinjin adalah tokoh kawakan dan sinkangnya juga tinggi maka menggerakan kedua lengannya menangkis dan menghantam rambut itu Kwe Ibo terbanting dan bergulingan. Desperat. Wanita itu berteriak marah. Ia hendak maju lagi akan tetapi Cikuan menggerakan tubuh muridnya. Tanpa dapat ditahan lagi Siao Lam meluncur ke depan, menabrak dan menjerit mencengkeram wanita ini. Lalu ketika suhunya memalangkan tongkat menahan. Wanita ini, Kwe Ibo terhuyung bangun maka tawasi buta itu menggetarkan dada. Cukup, kau bukan lawannya. Siapa Tosu ini dan serahkan padaku kemudian menghadapi Hangbi Chinjin dan miringkan kepala, menghitung jumlah musuh maka Cikuan bertanya, mulutnya tersenyum mengejek. Kepandayanmu tidak jelek, tentu kasutekim cu Chinjin. Hektometer siapa kau, Tosu Baw? Mana Kimcu Chinjin kenapa ia tak keluar menyambut? Pinto adalah Hangbi Chinjin, wakil Kunlun Pai. Kalau kau mencari Kimcu Suheng maka ia tak ada di sini, Cikuan, dan Suheng sudah tidak menjabat ketua lagi. Apa perlumu datang ke sini? Hehehe, aku mendengar Kunlun menyembunyikan seorang wanita, dan mencari ini. Kalau Kimcu tak menjabat ketua lagi sekarang siapa yang memimpin? Katakan dan suruh ia kemari. Pinto adalah pimpinan Kunlun, Biwi Chinjin. Kalau kau mencari seseorang siapa yang kau maksud? Cikuan. Pinto tak tahu menahu dan seharusnya kau tak mengganggu Kunlun. Biwi Chinjin. Hehehe, aku ingat kau. Tosu Baw. Kau adalah kakek gemuk sutekim cu Chinjin. Bagus, kau kiranya lalu menetuk pundak muridnya bertanya apakah jawabannya betul siyaulam pun mengangguk. Benar, gemuk pendek, suhu, seperti kodok hehehe. Wajah para murid memerah. Kata-kata anak itu membuat mereka melotot namun siyaulam terkekeh-kekeh. Biwi Chinjin sebenarnya tidaklah seperti kodok dan kata-kata itu tentu saja semacam ejekan saja. Akan tetapi karena yang dieje adalah ketua Kunlun maka para murid tentu saja marah dan melotot, terutama cengtek. Namun Biwi Chinjin tersenyum sabar, menahan semua murid agar tidak bergerak. Pinto benar adalah sutekim cu Suheng, agaknya kau masih ingat. Bagus, Ciko An, di sini tak ada wanita yang kau maksud. Kecuali temanmu ini. Heran bahwa kau ibo masih hidup. Heh, jangan mendoakan supaya cepat mati. Kau sendiri kalau macam-macam umurmu bisa habis, Biwi Chinjin. Memangnya kenapa kalau aku masih hidup kau ibo melengking. Sian Chai, Pintun mendengar peristiwa di Haksi Hwa, bunga pasir hitam. Kalau kau masih hidup adalah rahmat bagaimu. Hektometar Pintu juga tak merasa ada urusan denganmu, kau ibo. Kunlun tak bermusuhan dengan siapapun kecuali kalau diganggu. Sombong, kami datang memang untuk mengganggu. Ciko An bertanya tentang Li Cheng, Biwi Chinjin. Kau menyembunyikannya di sini. Hayo serahkan wanita itu atau kau hendak menggaulinya sendiri. Tutup mulutmu. Heng Bi Chinjin membentak. Orang yang kau katakan tak ada di sini, kau ibo. Kalau kau bermulut kotorku bunuh nanti. Hehehe, aku sudah menyelidiki, tak mungkin keliru. Istri Gurun Gobi itu ada di sini. Atau kau sembunyikan. Hektometar, yang berkepentingan adalah Ciko An, kalau kau berdusa hadapilah Ciko An. Kau ibo memang cerdik. Setelah tahu kelihayan Tosu ini tentu saja ia tak berani gegabah lagi. Hanya karena ada Ciko An di situ ia besar hati, sombong. Maka ketika Tosu itu membentaknya dan siap menyerang, kata-katanya tadi sungguh menghina Biwi Chinjin maka cepat disodorkannya Ciko An kalau Tosu ini mengamuk. Ciko An tertawa. Benar, aku mencari Li Cheng. Nah, serahkan wanita itu kalau Kun Lun tak ingin kuobrak abrik. Tak ada wanita itu di sini Heng Bi berseru. Kalau kau tidak percaya terserah dirimu, tapi kami tentu tak mau tinggal diam bagus. Ciko An lenyap senyumnya. Kalau begitu aku naik ke atas, Tosu bau, minggirlah atau kau boleh terima pukulanku berbareng. Dengan ini Ciko An menggerakkan kaki muridnya maju ke depan. Siau lem meloncat dan menerjang Tosu ini, Heng Bi membentak dan menghantam si buta. Itu. Tapi ketika Ciko An menggerakkan lengan kirinya mengibas ke depan maka Tosu itu terbanting bergulingan berteriak kaget. Des! Inilah lo atesin keng yang dilancarkan si buta. Biwi Chinjin sendiri yang berada di dekat sutenya terhuyung mundur oleh kibas itu, padahal Ciko An menyerang adik seperguruannya. Dan ketika si buta terbang dan membawa muridnya ke atas, Siau lem terkekeh-kekeh maka Kwe Ibo berkelebat dan mengkuti temannya ini, bergerak di belakang setelah Ciko An mendorong mundur para Tosu itu. Hei Hei, jangan sendiri. Ku bantu kau mencari wanita itu, Ciko An. Ayo kita naik dan obrak-abrik perkumpulan Tosu-Tosu bau ini. Marahlah Heng Bi Chinjin dan Su Hengnya. Meskipun mereka tahu kelihayaan si buta itu namun Kunlun bukan partai persilatan yang boleh diinjak-injak. Ciko An telah membawa muridnya ke atas, disusui Kwe Ibo yang berlari di belakang pemuda ini. Lalu ketika dua pimpinan itu membentak dan mengejar lawan, dikuti murid-murid yang lain maka gegerlah partai persilatan itu oleh sepak terjang si buta. Ciko An, berhenti. Pintu tak memperkenankan kau naik ke atas. Haha, kejarlah. Muridku dan Kwe Ibo akan mencari wanita itu sampai dapat, Biwi Chinjin, kau Tosu bau penipu. Tempat ini akan ku obrak-abrik, Kunlun akan ku wancurkan. Biwi Chinjin marah sekali. Tosu yang biasanya sabar dan lembut hati ini tiba-tiba membentak gusar berkelebat ke atas. Ia mendahului para murid dan sutenya Heng Bi Chinjin, langsung menghantam Kwe Ibo di belakang si buta, karena wanita itulah yang paling dekat. Tapi ketika Kwe Ibo menjerit berjungkir balik, pukulan menyambar Ciko An maka si buta menggerakkan tongkat ke belakang dan terpentalah Tosu itu bertemu tongkat sakti di tangan si buta. Plak! Biwi Chinjin terpelanting meloncat bangun. Ciko An memang hebat namun ia penasaran titik Kunlun tak boleh dihina orang lain. Maka membentak dan berseru keras ia menyerang lagi, kali ini sepasang kaki anak kecil itu hingga Siao Lam berteriak. Dari belakang deruk pukulan itu menghantam, hampir saja Siao Lam roboh. Tapi ketika Ciko An membalik dan lagi-lagi menggerakkan tongkat maka ketua Kunlun itu terbanting dan Ciko An menyuruh muridnya berlari lagi. Haha, bukan lawanku. Terus naik ke atas, Siao Lam, cari dan temukan wanita itu. Tosu-tosu ini bagianku. Seng bocah meloncat dan lari lagi. Lah agak terhuyung tapi bantuan gurunya membuat ia senang, ketua Kunlun itu malah terbanting. Akan tetapi ketika dari mana-mana muncul bayangan-bayangan lain, murid dan Tosu-tosu senior maka Kwe Ibo diminta untuk menghadapi mereka itu. Yang cecunguk ini bagianmu, para tokohnya untukku. Hayo sikat mereka, Kwe Ibo. Habisi. Kwe Ibo terkekeh. Pada dasarnya wanita ini adalah seorang kejam yang paling senang membunuh-bunuhi orang. Didekat Ciko An ia. Menjadi lebih ganas lagi. Maka ketika para Tosu itu bermunculan dan tongkat tengkoraknya itu menyambar maka terdengarlah teriakan dan jerit kaget di antara para Tosu ini. Tiga di antaranya terjengkang dengan pundak remuk, yang lain terhuyung oleh angin sambarannya. Dan ketika otomatis mereka mundur dan Kwe Ibo naik ke atas lagi, terkekeh-kekeh maka Ciko An sudah dipuncak mengandalkan muridnya ini, masih di atas pundak. Masuk dan cari sekeliling penjuru, aku menjagamu. Siaw Lam tertawa-tawa. Kakinya sudah terlatih menahan beban, berminggu-minggu ini gurunya tak pernah turun. Maka ketika ia melompat dan berlarian memasuki pendopo depan, masuk dan berlari-lari di sepanjang lorong-lorong bilik maka di sini Ciko An menggerakkan tongkat panjangnya merusak meja kursi. Haha, senang sekali, tempat ini luas dan segar, suhu. Tosu-tosu bau itu pandai memilih tempat. Hektometer, Kun Lun memang pegunungan sejuk. Cari ruang utama dan kamar pimpinan, Siaw Lam. Seingatku di sebelah kiri ada bangunan merah. Betul, itu yang kau maksud. Tapi, hei! Biwi Cinjin ada di situ ternyata ketua Kun Lun ini memotong jalan. Setelah ia terbanting oleh tongkat si buta maka kakek ini mencabut pedang. Perlu diketahui bahwa pimpinan atau tokoh-tokoh Kun Lun jarang mempergunakan senjata, kalau mereka sekarang mencabut pedang dapatlah diketahui betapa hebatnya musuh yang datang. Biwi dan Heng Bi Cinjin meluncur dari bangunan merah, itulah tempat tinggal mereka sebagai ketua dan wakil ketua Kun Lun. Maka ketika Siaw Lam melihat mereka sementara teriakan atau bentakan para murid ramai di situ, Kwe Ibo menjeletarkan rambutnya bertubi-tubi. Maka tiga orang ini sudah diketung dan Heng Bi berseru pada ketuanya itu. Su Heng, lumpuhkan dulu anak laki-laki itu, baru burunya. Biwi Injin mengangguk. Cengtek muridnya disuruh menghadapi Kwe Ibo, menyerang bersama murid-murid lain. Dan karena Kwe Ibo di belakang Ciko An, tak mungkin menempel terus maka jadilah wanita itu terpisah dan kini mengamuk bersama tongkat tengkoraknya, wanita itu menghadapi sekian bayak murid Kun Lun. Ciko An, bantu aku. Mereka ini tosu-tosu keparat yang tak malu mengeroyok wanita. Hektometer, tenang sajalah, si buta miringkan kepala. Musuhmu tak lebih dari lima puluh orang, Kwe Ibo, bermain-main sajalah dulu. Aku hendak menghadapi pimpinannya dan kupaksa mereka mengaku. Biwi dan Heng Bi Cinjin sudah bergerak. Dengan pedang di tangan mereka membabat kaki Siao Lem, si bocah terkejut dan berteriak ngeri. Tapi ketika Ciko An memukulkan tongkatnya ke bawah dan pedang terpental bertemu senjatanya maka anak itu tertawa girang berbesar hati. Haha, bagus. Tapi ketok kepala mereka suhu, jangan biarkan menyerang aku. Wah, berabe nanti, kakiku bisa putus. Jangan khawatir, Seng Guru berkata. Sebelum mereka membabat kakimu mereka akan roboh, Siao Lem. Turuti perintahku dan meloncatlah. Siao Lem meloncat, persis ketika babatan pedang menyambar lagi. Lalu ketika ia turun dan gurunya menggerakkan tongkat maka Biwi dan Sutenya terdorong lagi, mundur. Namun dua pimpinan Kun Lun ini bukanlah orang-orang biasa. Heng Bi Cinjin terutama Biwi memiliki Sinma Kang seperti Su Heng Ya Kim Cu Cinjin. Tenaga kuda sakti itu merupakan latihan Sinkang memindah tenaga, dapat diatur semaunya dari kiri ke kanan, juga atas ke bawah. Dan ketika pedang terpental namun tangan kiri mereka bergerak, melepas pukulan itu maka Siao Lem sesak napasnya dihantam angin pukulan kuat ini. UGH si anak terbatuk. Sesak napasku, suhu. Pukulan mereka kuat. Hektometer, Cik An repot juga. Kalau begitu bantulah Kwe Ibo di sana Siao Lem, hajar tosu-tosu tengik itu. Rampas pedang mereka dan pergunakan sebagai senjata. Anak ini adalah murid Cik An yang lihai. Meskipun ia baru belasan tahun akan tetapi gemblengan suhunya sejak di Gobi membuat Siao Lem berfisik kuat. Bukti bahwa ia mampu memanggul suhunya berminggu-minggu sudah menyatakan itu. Di sepanjang jalan latihan silap tak pernah pula dilalaikan. Maka ketika tiba-tiba gurunya melepaskan diri dan meloncat meninggalkan pundaknya, melempar ia ke arah Kwe Ibo. Maka Siao Lem berjungkir balik menendang seorang tosu yang kebetulan jatuh terguling-guling. Kesinikan pedangmu. Seng tosu terkejut. Ia terlempar oleh tendangan Kwe Ibo dan kesakitan merasa pahanya remuk, kini anak laki-laki itu menyambarnya bagai seekor elang kecil, meluncur dan merampas pedangnya dengan cepat sekali. Dan ketika ia tak mampu mempertahankan pedangnya dirampas si bocah, Siao Lem sudah menginjak lantai maka langsung saja anak itu membabat lawannya. Hai hai, sekarang kau mampus. Murid ini tak mampu mengelak lagi lah terbabat perutnya dan roboh lagi, darah memunkrat mengejutkan tosu-tosu yang lain. Dan ketika selanjutnya anak itu membantu Kwe Ibo, menyerang dan tertawa-tawa maka ceng tek, yang marah mengeroyok Kwe Ibo berseru agar para sutenya berhati-hati. Jangan sembrono menghadapi anak setan itu. Awas! Kwe Ibo tertawa panjanglah meledakan rambutnya ketika menangkis dan membalas serangan lawan. Lalu ketika ia berkelebatan dibantu Siao Lem, betapapun anak itu cukup berbahaya maka di pihak lain, di tempat Biwi Chinjin terjadi pertandingan seru yang menegangkan. Cik An setelah melepaskan muridnya bahkan menjadi berbahaya. Si buta itu bertelinga tajam hingga etau serangan-serangan pedang, juga pukulan Biwi Chinjin. Yang mempergunakan Sinma Geng-nya. Tapi ketika Hokte Sin Geng menangkis dan kakek itu terpental, Hokte Sin Geng masih jauh di atas Sinma Geng. Maka Tosu ini terdesak dan terhuyung-huyung, maju dan menyerang lagi namun si buta bukanlah lawannya. Dan ketika tengkat panjang mengebuk bundaknya, Tosu ini menggeliat maka Heng Bi Chinjin terpelanting dan bahkan dua kali disambar tongkat itu. Akan tetapi tokoh-tokoh Kunlun adalah orang-orang gagah. Cik An tahu betapa lawan tak akan menyerah. Maka ketika ia berseru menangkis lagi, tongkat menderu berat tiba-tiba pedang di tangan Heng Bi Chinjin patah. Krak! Tosu itu terpelanting. Cik An mengejarnya namun Biwi Chinjin membentak, Seng Sute masih bergulingan. Dan ketika si buta itu membalik dan menangkis kakek ini maka pedang di tangan Biwi juga patah namun sisanya masih dicekal erat, meskipun telapaknya pecah berdarah. H.M.N. Kalian orang-orang nekat. Kalau aku tak menaruh belas kasihan jangan harap kalian hidup, Biwi Chinjin. Yang aku perlukan adalah wanita itu, bukan kakek-kakek seperti kalian. Pergilah! Tangan Cik An mendorong dan menyambarlah Hok Te Sink Heng ke tubuh kakek itu. Ketua Kunlun ini pucat namun ia menangkis. Dan ketika ia mengeluh tangannya patah, terbanting dan bergulingan maka sutenya Heng Bi Chinjin sudah meloncat bangun. Cik An, mati hidup di tangan yang maha kuasa. Kalau kami mati kami puas karena membela kebenaran. Hektometer, kau Tosu busuk yang sama-sama tak tahu diri. Pedangmu sudah patah, Heng Bi Chinjin, tapi mulutmu masih bercuap-cuap sombong. Terimalah, kau pun akan roboh. Tosu ini mengelaklah kehilangan pedang tapi tak kehilangan keberanian. Meskipun dirinya kalah lihai namun pantang baginya menyerah, inilah kegagahan Tosu Kunlun yang rata-rata dimiliki pimpinannya. Maka, ketika ia dikejar dan Hok Te Sink Heng menghimpit dari delapan penjuru, Tosu ini sesak maka apa boleh buat ia mengangkat kedua tangannya menerima pukulan itu? Deskrak! Heng Bi Chinjin terbanting dan berteriak. Lebih hebat dari Tosu Hengnya yang hanya menderita sebelah tangan adalah Tosu ini patah. Kedua-duanya latak kuat menerima Hok Te Sink Heng itu. Dan ketika ia terbanting dan roboh, pingsan maka Bi Wi Chinjin terbelalak meloncat bangun, terhuyung. Ciko An, kau pemuda keji. Haha, majulah. Sekalian kau ku bereskan, Bi Wi Chinjin. Majulah dan rasakan kelihayanku. Seng kakek mementak dan berseru marah. Meskipun sebelah tangannya patah dihajar musuh akan tetapi ketua Kun Lun ini benar-benar gagah berani. Ia menyambar pedang lain menusuk si buta itu. Tapi ketika Ciko An menangkapnya dan membetot pedang itu, menarik maka Bi Wi Chinjin berseru pucat terbawa ke depan. Des! Lambungnya terkena tendangan lutut. Ciko An mengangkat sebelah kakinya menghantam perut kakek itu, Bi Wi Chinjin serasa pecah dan hancur ususnya. Dan ketika kakek itu mengeluh dan terbanting roboh pula, muntah darah maka Tosu ini pingsan menyusul sutenya. Ributlah anak murid yang melihat itu. Ceng tek, yang belum dapat merobohkan Kwe Ibo yang berkelebatan memainkan rambutnya menjadi matu gelap. Tosu ini membentak dan tiba-tiba melontarkan pedangnya ke dada Kwe Ibo, yang saat itu dihujani senjata dan sibuk menangkis serta membalas. Dan ketika desing pedang Tosu ini menyambar cepat, Kwe Ibo terkejut maka wanita itu menjerit memanggil Ciko An. Terangk! Ciko An bergerak cepat di saat yang tepat pula. Potongan pedang Bi Wi Chinjin ditendangnya menghantam pedang itu, tepat mengenai tengahnya hingga kedua pedang runtuh. Pedang milik Ceng tek patah. Dan, ketika Tosu itu terbelalak sementara Kwe Ibo melotot marah, hampir saja ia roboh maka menyambarlah jarum-jarum halus ketubuh Tosu itu. Cep-cep! Ceng tek mengeluh dan robohlah masih bengong oleh timpukan si buta, begitu tepat dan cepatnya si buta menghantam. Tentu pendengaran yang luar biasa tajam itulah yang menuntun si buta. Dan, ketika ia terguling sementara para murid cerai berai, robohnya pimpinan dan murid tertua meruntuhkan keberanian mereka maka Tosu-Tosu itu berlarian dan menghambur keluar. Kwe Ibo berjungkir balik melayang turun. Ia telah menghajar Tosu itu dan puas berseri-seri, siyaun lem bersimbah darah pedangnya pula. Lalu ketika wanita itu meloncat dan mencium Cikuan, terkekeh maka wanita itu berseru agar biwi cincin dan sutenya dibunuh. Mereka orang-orang jahat, untuk apa dibiarkan hidup? Biar mereka kebunuh, Cikuan, kemarikan pedangmu. Yang terakhir ini ditujukan siyaun lem dan Kwe Ibo sudah merampas pedang itu pula. Namun ketika ia berkelebat dan hendak menetak si Tosu maka Cikuan menangkapnya dan berkata, Tidak usah, biarkan saja. Tujuan kita mencari liceng, bukan tua bangka-tua bangka itu. Mari ke dalam dan kita lanjutkan pencarian ini. Kwe Ibo tertawa. Ia melempar pedang itu dan siyaun lem disambar gurunya, si buta sudah mulai masuk ke dalam. Dan ketika mereka memeriksa tempat itu dan seluruh ruangan ditendang pintunya, liceng tak ada maka Cikuan mengerutkan alisnya marah. Kau atau Tosu-Tosu itu yang bohong. Ia tak ada di sini, Kwe Ibo, mana buktinya? Nanti dulu, kita tangkap seorang murid untuk dikompres. Tak mungkin aku bohong, Cikuan, untuk apa dan buat apa main-main denganmu? Tua bangka itulah yang bohong. Baik, kalau begitu tangkap mereka dan bawa ke sini. Kwe Ibo berkelebat dan masuk lagi. Tak sukar baginya menangkap seorang murid yang sedang terluka, yang merintih dan hendak melarikan diri ketika ia terlihat. Dan ketika Tosu itu dibanting dan bercat berhadapan dengan si buta, yang tersenyum tapi jelas membayangkan kekejaman maka ia menggigil meminta ampun. Kau akan diampuni kalau membantu kami. Nah, katakan di mana wanita itu dan bicaralah atau telingamu ku tusuk. Ampun aku tak tahu, Kwe Ibo. Tapi supek membawanya di balik pinggang gunung. Li Cheng Sukou berada di belakang. Hektometer, sebelah mana di sana? Baik, kau anserkan kami dan kuampuni nyawamu. Kwe Ibo berseri, memandang Chi Kuan dan si buta berkejap-kejap. Itulah tanda bahwa si buta merasa gembira. Lalu ketika Atosu ini dibangunkan dan disuruh berangkat maka dengan tertatih namun takut-takut murid itu menuju belakang gunung letaknya tersembunyi. Aku-aku tak tahu persis. Tapi jiwi dapat mencari di situ, ada sebuah guha. Antarkan kami dan tunjukkan sampai dapat, atau kepalamu ku pancung Kwe Ibo menggertak. Terpaksa Tosu ini beringsut lagi dan si au lem tertawa. Anak ini geli melihat si Tosu terpincang-pincang, kakinya luka. Lalu ketika anak itu menendang dan menyuruhnya cepat maka Chi Kuan berseri mencium bau wanita. Benar, Tosu ini rupanya tak bohong. Adaku cium bau harum seorang wanita, Kwe Ibo, mudah-mudahan liceng. Hektometer, kau Kwe Ibo terkekeh gemas. Cintamu kepada wanita itu tak kunjung padam, Chi Kuan, iri aku. Ah, kalau saja aku si betina itu. He he, nikmat bagiku kalau dapat bermain cinta dengan istri penghau. Aku dapat membalas sakit hatiku, Kwe Ibo, juga hatimu. Kau tak perlu cemburu kalau ia tertangkap. Dan aku akan menonton. Kau harus menepati janjimu untuk mempermainkan wanita itu di depan mataku. Ya, jangan khawatir. Kau boleh menontonnya dan ikut bersama pula kalau suka. Kwe Ibo terkekeh cabul. Seng Tosu yang mendengar ini meremang tengkuhnya dan ia merasa ngeri. Keji benar orang-orang di depannya ini. Dan ketika ia disuruh jalan lagi dan mulai gemetar, ini sebuah pengkhianatan. Maka Kwe Ibo mencium pipinya dan berkata, Kau pernah bermain cinta. Kau seorang Tosu muda yang masih murni. Tosu ini gagap. He he, jangan takut. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku maka aku pun suka kepadamu. Ayolah, temukan wanita itu dan ini sekedar hadiah untukmu. Kau sebuah kecupan kembali mendarat dan kali ini di bibir. Bukan main kebuakannya Tosu muda itu dan ia semburat merah padam. Siau Lam yang terbiasa melihat ini tertawa, Tosu itu belingsatan. Tapi ketika ia berjalan lagi dan menggigil tak keruan, dua kali cuman itu membuatnya panas dingin. Maka Kwe Ibo mengelus pantatnya bagai mengelus pantat sapi. Kau masih murni, he he, masih jejaka. Tentu sekuat kuda jantan kalau bermain cinta. Ah, cepat temukan wanita itu dan kita bersenang-senang, Totiang. Siapa namamu dan bolehkah ku panggilkan da? Tosu ini menggigil lagi. Kalau saja tak ada orang lain di situ mungkin ia akan menubruk dan memeluk wanita ini. Rangsangan Kwe Ibo membuat berahinya terbakar sampai ke kepala. Tapi ketika ia jalan lagi dan berhenti di bawah maka ia menuding dengan suara gemetar, antara berahi dan takut. Kwe Ibo diam-diam telah memencet jalan darah di punggungnya yang membuat lelaki bakal menedih. Itu, di sana guhas pengetahuanku. Terima kasih telah menonton!